Intro Hai, selamat datang di Akalogy Channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus Bersama saya David, dan hari ini kita akan belajar kuantitatif lagi Hari ini kita bakal terfokus sama analisis kecukupan Bagaimana sih menentukan apakah keputusan pernyataan 1 sudah cukup Atau pernyataan 2 saja cukup, atau perlu digabungkan keduanya Kita akan membahas di hari ini Soal yang selanjutnya dari C Marin Kita akan ke nomor 16 sekarang Jika A dan B merupakan bilangan bulat positif, apakah A plus B kelipatan 7? Untuk pertanyaan apakah, kita bisa menjawabnya itu iya atau tidak Asalkan kita menggunakan pernyataan yang diberikan soal Apakah dengan menggunakan pernyataan 1 saja cukup, A plus B kelipatan 14? Oke, kalau di sini ketika kelipatan 14, contohnya itu kan 14, 28, 42, dan 56, seterusnya Bentuk-bentuk yang seperti ini, karena kelipatan 14 itu kan kelipatan 2 dan kelipatan 7 Maka secara pasti kita bisa bilang A plus Bnya ini juga merupakan kelipatan 7 Jadi pernyataan 1 saja sudah cukup Oke, sekarang pernyataan nomor 2 Apakah menggunakan A kelipatan 7? Sudah membuat A plus B kelipatan 7 Oke Kalau misalkan kita taruh Bnya yang kelipatan 7 Sudah jelas, pasti sama Tapi kalau misalkan kita taruh B yang bukan kelipatan 7 Maka A plus B bukan kelipatan 7 Jadi ada saatnya dia bisa kelipatan 7 dan bukan Nah, kalau seperti itu berarti pernyataan 2 belum cukup Jadi pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup Jawabannya yang A Oke, soal selanjutnya nomor 17 Diketahui A, B, dan C merupakan bilangan real Yang memenuhi persamaan A kuadrat plus 3B min C sama dengan 2 Tanyaannya berapakah nilai B? Nah, kalau di soal seperti ini Jawabannya itu harus unik teman-teman Harus cuma 1 doang Kita menggunakan pernyataan nomor 1 dulu nih A kuadrat sama dengan C Berarti teman-teman bisa substitusi ke sini Diganti aja A-nya jadi C ditambah 3B B min C sama dengan 2 Berarti C-nya habis 3B sama dengan 2 B sama dengan 2 per 3 Jadi kita bisa tentukan nih nilai B-nya itu 2 per 3 Dengan 1 pernyataan saja Jadi pernyataan 1 saja sudah cukup Nah, sekarang gimana dengan pernyataan nomor 2? C sama dengan 1 Kalau C sama dengan 1 Berarti kita akan punya bentuk A kuadrat plus 3B Sama dengan 3 Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini teman-teman Kita bisa menemukan banyak tak berhingga solusi Contohnya ya Misalkan A-nya sama dengan 0 Berarti B-nya sama dengan 1 Atau kalau di sini B-nya 0 A-nya boleh plus minus akar 3 gitu kan Nah, jadi kalau di sini ada banyak sekali kemungkinan untuk nilai B Maka pernyataan 2 saja tidak cukup Atau belum cukup Jadi pernyataan 1 saja cukup Tapi 2-nya tidak cukup Berarti jawabannya yang A Oke, soal selanjutnya nomor 19 Diberikan persegi ABCD seperti gambar berikut Gimana di dalam persegi tersebut ada segitiga AXC yang membagi ini menjadi 4 daerah Pertanyaannya berapakah luas segitiga ABX? Pertanyaan yang pertama Sisi perseginya adalah 6 Oke, sisi perseginya 6 Tapi kita tidak tahu berapa panjang CX dan berapa panjang BX dan sisi-sisi yang terbaginya itu teman-teman Jadi di sini sudah jelas pernyataan 1 saja tidak cukup Nah, sekarang pernyataan nomor 2 gimana? Pernyataan nomor 2 Kita tahu luas ADY Ini 3 cm persegi Kita tahu luas AXY yang sama dengan 16 Kita tahu luas CXY ini sama dengan 5 Nah, kita bisa sih cari ini asalkan luas keseluruhannya itu diketahui Jadi kalau nomor 2 saja tidak cukup Tapi kalau kita gabungkan kedua pernyataan ini Kita akan ketemu kalau luas ABX Ini akan sama dengan luas ABCD Dikurangin luas ADY Dikurangin luas AXY Dikurangin luas CXY Nah, luas ABCD-nya ini sesuai sama rusuknya tadi ya 6 Berarti 6 kuadrat atau langsung saja 36 Min 3 Min 16 Dikurangin 5 Oke Jadinya Ini sama dengan 36 Dikurangin 24 Hasilnya sama dengan 12 Jadi, di sini Pernyataan 2 secara bersama digabungin baru cukup ya Optionnya yang C Oke, soal terakhir di pembelajaran kita hari ini Nomor 20 Kita punya persegi panjang ABCD Dengan AB sama dengan 6 Dan AD sama dengan 4 Nah, pertanyaannya adalah Luas trapezium CEFB Nah, yang di sebelah kanan sini ya Kita mau coba pernyataan nomor 1 Pernyataan nomor 1 Kalau di sini kita taruh 5 Ini tadi 4 Ini totalnya 6 Nah, luas trapezium itu kan Adalah jumlah 2 sisi sejajar ya Misalkan sisinya adalah A dan B Panjangnya Dibagi 2 dikali tinggi gitu kan Berarti di sini kita perlu tahu FB-nya berapa Dan panjang EC-nya berapa Gitu Alternatif lainnya kita tahu Luas yang di sebelah sini Pakai kejadian Pakai luas komplementnya Tapi nggak bisa di sini Ya Jadi, kita mau coba pakai Keterangan kedua Keterangan kedua kita mau coba lihat Kalau misalkan di sini Cuma FB-nya 2 Apa yang terjadi sih? Kalau FB-nya 2 Kita masih belum tahu Yang sisanya ini berapa Panjangnya Gitu ya Jadi 2 saja juga nggak cukup Nah, kalau kita gabungin sekarang Kalau kita gabungkan Ini ada 5 Ini 2 Nah Kalau teman-teman tarik garis bantu Ke sini Gini ya Nanti Ini 4 Ini 5 Ini 3 Teman-teman bisa cari nih Luas yang biru Luas segitiga yang birunya itu adalah Setengah Dikali 4 Dikali 3 Sama dengan 6 Corat di sini ya Nah, yang di sini sisanya apa? Ini sisanya adalah Jajar genjang Jajar genjang Kita kasih warna lain deh Ini jajar genjang Karena ini 3 Ini 2 Pasti sini 1 Jajar genjang ini nanti bakal punya luas Yang hijau ya Tinggal alas Dikali Tinggikan Cuma dengan 4 Nah, berarti Kalau seperti itu Kita bisa cari tahu Luas yang ditanyanya ini Pakai luas komplementnya Jadi tinggal Luas yang CEFB Itu sama dengan Luas Persegi panjang totalnya 24 Dikurangi 6 Dikurangi 4 Hasilnya sama dengan 14 Jadi dari sini Kita perlu menggunakan Kedua pernyataan sekaligus Untuk menjawab pertanyaannya Jawabannya ya C Oke sobat akal di rumah Terima kasih banyak Yang menonton video kali ini Apabila ada pertanyaan Terkait video kali ini Bisa tulis di kolom komentar Di bawah ini Sekian untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya